Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana caranya? Simak terus ya videonya Pertama yang biasa aku lakukan ketika aku jerawatan adalah membersihkan wajah Kulit aku lagi normal maupun lagi jerawatan Tahapan pertama ini wajib untuk dilakukan dan jangan sampai disekit Dan menurut aku sendiri dengan kondisi kulit kita selalu bersih saat jerawatan Itu bisa mencegah peradangan supaya tidak bertambah parah Sekaligus mengurangi peradangan pada jerawat itu sendiri Untuk membersihkan wajah sendiri kita disarankan dua kali sehari Yaitu sebelum tidur dengan menggunakan cleanser dan juga facial wash Dan juga pas bangun tidur atau di pagi hari dengan menggunakan facial wash saja Nah untuk pembersih wajah yang biasa aku gunakan adalah dua merek ini Pertama untuk mie cleansernya itu dari pipa dan untuk facial washnya itu dari pond Dan kalau menurut aku sendiri ya pembersih wajah yang mereknya seperti ini Itu gak ada pengaruhnya untuk mengepeskan atau menghilangkan jerawat di wajah kita Cuman kan disini tujuannya kita ingin mendapatkan hasilnya atau bersihnya dari pembersih ini Kecuali kalau misalkan kita memang pakai pembersih khusus untuk jerawat Itu mungkin ada ya efeknya untuk kulit kita selama memang kulit kita cocok dengan pembersih itu Jadi itu balik lagi aja ke diri kita kita bisa pakai pembersih merek apa saja atau khusus untuk jerawat itu silahkan Yang terpenting tahapan pertama ini adalah wajib untuk membersihkan wajah Selanjutnya setelah membersihkan wajah ketika jerawatan aku menggunakan pipa air mawar untuk perawatan wajah aku Jadi sedikit informasi memang di dalam air mawar ini ada kandungan antibakteri dan anti-inflamasinya Yang bisa mengatasi masalah jerawat, kemerahan, ruang peradaan dan sebagainya Dan ketika jerawatan aku menggunakan air mawar ini untuk 3 macam perawatan Yang pertama adalah digunakan sebagai toner Jadi mungkin caranya udah pada tau ya Jadi untuk toner digunakan 2 kali sehari Yaitu sebelum tidur setelah membersihkan wajah dan di pagi hari setelah membersihkan wajah Untuk caranya siapkan kapas seperti biasa Jadi dituangkan aja si air mawar yang seperti ini Kemudian diusapkan sambil ditepuk gitu ke seluruh permukaan wajah kita Seperti ini Didiamkan sampai meresap Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke pemakaian skincare yang lain Selanjutnya yang kedua air mawar ini aku gunakan juga sebagai pembersih wajah Jadi biasanya di siang hari ketika kulit wajah terasa mulai kotor Atau mungkin buat yang kulit berminyak mulai terasa berminyak parah Langsung saja kita ambil kapas tuangkan air mawar pada kapas ini Selanjutnya kita usapkan kapas ini untuk membersihkan wajah kita Jadi untuk caranya mirip seperti pemakaian toner Dan cara ini juga selain untuk membersihkan wajah kita bisa mengurangi peradangan akibat jerawat Dan yang ketiga air mawar ini di saat berjerawat Kita bisa menggunakannya untuk mengompres jerawat itu sendiri Jadi untuk caranya si kapas yang sudah dibasahi dengan air mawar ini Langsung saja kita tempelkan atau kompreskan di area kulit yang bermasalah atau berjerawat Contohnya disini jerawat Contohnya kita tinggal langsung aja tempelkan atau kompreskan disini Diamkan sampai si kapasnya itu kering Terus kita cabut dan kita bisa ulangi cara ini beberapa kali Sampai jerawat atau peradangan itu ada hasilnya Seperti peradangan itu kemerahannya bisa berkurang Atau si jerawat yang tadinya basah bisa jadi kering Setelah membersihkan wajah kemudian pakai air mawar Dan tahapan yang ketiga ketika aku jerawatan Aku juga pakai serum khusus untuk jerawat Ini adalah Scarlet Agni Serum Yang dipormulasikan untuk permasalahan wajah Salah satunya adalah jerawat Jadi si serum ini dipakai di wajah aku ketika jerawatan Pertama dia itu bisa menghilangkan kemerahan atau peradangan dengan cepat Mengempeskan dan menghilangkan jerawat dengan cepat juga Dan yang paling aku suka ketika si jerawatnya itu kempes Si bekasnya itu kelihatan samar atau tidak nampak sekali Dengan catatan pas si jerawatnya itu masih aktif atau ketika tumbuh Jangan kita oprek pakai tangan Jadi jangan sampai tangan kita bekerja Tapi biarkanlah serum atau skincare ini yang bekerja Dan itu hasilnya pas si jerawatnya kempes Bekasnya tidak kelihatan atau kelihatan samar gitu Nah ini dia untuk packaging serumnya dia seperti ini Dan aku juga udah pernah bikin review-nya Jadi tinggal di cek aja ya Nanti aku akan taruh linknya di description box Kemudian untuk teksturnya aku juga akan kasih lihat Ini dia seperti ini Teksturnya itu bening Dan itu gak ada aroma Partumnya sama sekali Aroma murni yang tercium ya Untuk cara pengaplikasiannya Diaplikasikan setelah membersihkan wajah pakai toner Lanjutkan kita ambil sekitar 2-3 tetes Kalau baru kita oleskan ke seluruh permukaan wajah Seperti ini Cukup dipakai 2-3 tetes aja Jangan terlalu banyak-banyak Nah udah deh seperti ini Terus si teksturnya juga tidak lengket Sehingga pas diaplikasikan ke wajah itu mudah meresap Dan tidak terasa berminyak atau lengket sama sekali Nah untuk si serum ini bisa digunakan 2 kali sehari Jadi sebelum kita tidur malam hari Dan pas bangun tidur di pagi hari Gunakan yang pasnya secara rutin Supaya si jerawatnya itu bener-bener cepat musnah Gitu dari kehidupan kita Dan biasanya setelah aku pakai serum Kalau misalkan kulit aku lagi normal Lagi gak ada jerawatan Aku lanjut ke pemakaian krim wajah Tapi beda lagi kalau misalkan kulit aku lagi jerawatan Setelah menggunakan serum Aku lanjutkan ke pemakaian pelembab yang tidak ada kandungan oilnya Jadi aku gak pakai krim wajah Kenapa? Karena aku pernah baca Ketika kita sedang jerawatan Lebih baik pemakaian skincare yang base oil Atau kandungannya ada oilnya Salah satunya adalah krim wajah Bisa di skip dulu Kenapa? Karena memang pada dasarnya si jerawat itu adalah oil Dan apabila kita pakai skincare yang ada kandungan oilnya juga Maka takutnya akan memperparah keadaan si jerawatnya itu Jadi disini aku lebih suka menggunakan pelembab dari aloe vera gel Terutama si citra ini Karena memang dia itu gak ada kandungan oil atau minyaknya Dia bisa melembabkan Tapi gak bikin kulit kita berminyak Dan si jerawat tidak tambah merada Nah jadi itu ya Ketika kita jerawatan Saran aku sih lebih baik Untuk penggunaan skincare yang ada kandungan minyaknya Di skip dulu Dan untuk pelembabnya Salah satunya adalah krim wajah Lebih baik menggunakan pelembab seperti aloe vera gel Yang tidak ada kandungan oilnya Seperti itu Dan selanjutnya ini adalah skincare terakhir Yang aku pakai ketika aku jerawatan Yaitu Masker Himalaya Atau Himalaya Nimes Jadi dia seperti ini untuk packagingnya Isinya itu 100ml Dan teksturnya dia seperti ini Dan untuk aromanya ini benar-benar menyengat Mungkin sebagian orang ada yang kurang suka dengan aroma si Himalaya ini Dan kalau menurut aku Ini mirip kayak aroma teh hijau gitu Tapi lebih ke menyengat seperti itu Dan kalau menurut aku sendiri ya Ketika jerawatan pakai si masker Himalaya ini Dia bisa membantu juga Untuk mengurangi kemerahan karena jerawat Dan juga mengempeskan jerawat Nah untuk klaim masker Himalaya ini Seperti bisa mengatur sekresi minyak berlebih Membersihkan pori-pori yang tersumbat Dan merawat kulit berjerawat Jadi sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan ya Kalau misalkan tekstur masker yang seperti ini Kemudian untuk klaimnya ada bisa mengatur sekresi minyak berlebih Masker ini bisa dikatakan cocok untuk kulit yang berminyak Tapi gimana kalau misalkan kulit kita itu cenderung kering Atau bahkan kering sama sekali Nah disini ada dua akal untuk mengaplikasikan masker Himalaya ini Untuk setiap jenis kulit Pertama kalau misalkan untuk kulit yang berminyak Sebenarnya sah-sah saja ya Jadi untuk cara pengaplikasiannya bisa dioles ke seluruh permukaan wajah Atau cuma ditotal aja di area yang bermasalah Karena memang untuk kulit yang berminyak Meskipun dipakai ke seluruh wajah Itu bisa mengurangi minyak berlebih ya Jadi dipakainya sesuai aturan dua kali dalam seminggu Tapi kalau misalkan kulit kita itu cenderung kering atau bahkan kering Jadi pemakaiannya jangan dioleskan ke seluruh permukaan wajah Karena itu bisa membuat kulit kita semakin kering Jadi cukup ditotal atau diaplikasikan aja di area yang bermasalah Atau berjerawatnya saja Jadi contohnya misalkan ini jerawatnya di area hidung Jadi kita tinggal ambil aja sedikit Total disini Seperti ini Diamkan Dan dengan cara ditotal seperti ini Kita bisa mengaplikasikannya lebih sering Dibanding dengan ke seluruh permukaan wajah Jadi untuk ditotal Biasanya untuk aku sendiri ya Digunakan itu dua kali sehari ketika jerawatan Jadi di siang hari Dan dipakai sebelum tidur di malam hari Jadi untuk caranya seperti biasa setelah membersihkan wajah Pakai toner, serum pelembab Baru diaplikasikan disini gitu Di area yang bermasalah Kalau misalkan sebelum tidur Kita bisa langsung aja tidur dan dibilas keesokan harinya Seperti itu Jadi untuk yang kulit berminyak Bisa diaplikasikan ke seluruh permukaan wajah Atau ditotal Kalau misalkan untuk yang kulit cenderung kering Atau kekering Bisa ditotal aja Jangan diaplikasikan ke seluruh permukaan wajah Seperti itu Nah jadi itu dia skincare yang aku pakai Ketika kulit aku jerawatan Jadi skincare tersebut Udah cocok di kulit aku Dan bisa dikatakan ampuh ya Untuk di kulit aku Dan disini aku akan sebutin lagi Skincare yang aku pakai ketika aku jerawatan Jadi untuk pembersihnya Cleanser aku pakai Pipami cleanser yang varian bengkuang Untuk facial washnya Aku pakai Ponsuide Beauty yang pink Kemudian aku juga pakai Pipa air mawar Aku pakai juga Scarlet acne serum Dan pelembab Citra Aloe vera gel Dan terakhir pakai Himalaya ini Dan semua skincare ini Memang harus dipakai secara rutin Dua kali dalam sehari Saat kita jerawatan ya Untuk memaksimalkan Hasilnya Atau Supaya si jerawatnya itu cepat-cepat hilang Dari kehidupan kita Kecuali memang untuk si Himalaya ini Perlu jadi catatan juga Kalau misalkan kita aplikasikan Keseluruh wajah Jadi dipakainya jangan Setiap hari Cukup dipakai Dua kali aja dalam seminggu Kalau misalkan hanya ditoto Kalau menurut aku sendiri Bisa dipakai setiap hari Seperti itu Dan kalau misalkan ditanya Mana sih diantar skincare Yang aku pakai Ketika jerawatan Yang hasilnya bisa aku rasakan Secara signifikan Jadi ada tiga sebenarnya Jadi yang pertama itu Ini pipa air mawar Kemudian Scarlet Technic Serum Dan si Himalaya Nimes ini Tapi memang semuanya Harus dipakai juga Dan itu penting Terutama yang tadi Jadi urutan pertama adalah pembersih Jadi pokoknya semuanya harus dipakai Karena manfaatnya saling berhubungan Satu sama lainnya Seperti itu Semoga tipsnya bermanfaat Jika ada saran Tambahan Request dan sebagainya Silahkan sertakan di kolom komentar Sampai jumpa di video aku selanjutnya Saya Dewi Rahayu Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati